Halo guys, masih di channel AD Review Jadi di depan kita ini ada sebuah tablet PC dari Banggood guys Nah jadi di Banggood ini kemarin saya udah sempet-sempet lihat sebuah tablet PC Banyak banget sih tablet yang keren-keren ya Cuman saya tertarik sama tablet ini karena harganya cukup murah guys Jadi ini harganya sekitar 800 ribuan aja Dan sekarang di Banggood itu belanjanya gampang guys Jadi untuk pembayarannya kamu bisa lewat langsung via transfer ataupun bayar di Alphamart juga bisa guys Atau bahkan ada beberapa produk yang juga support COD Oke yuk lanjut langsung ke barangnya Jadi tablet ini ternyata packingnya kayak gini ya Jadi dia tablet ini tanpa merek Langsung aja kita buka ya Ya jadi ini dia tabletnya Tablet ini sudah saya cobain guys Sebentar dan juga saya sudah install beberapa aplikasi ya Nanti kita cek Nah di dalam ini kita dapat Kayak biasa Seperti kayak buku panduan Terus Dapat charger ya Chargernya dia adapternya bukan USB Tapi langsung kayak gini Terus kita juga dapat OTG Dan juga dapat Ini untuk kabel data ya Kalau ini untuk charger Ini untuk kabel data Dan kita juga dapat adapter SIM guys Jadi ini sudah support dual SIM card Cuma untuk konektivitasnya ini masih 3G ya Terus Jadi ini bisa kamu gunain Misal kamu punya kartu yang kecil Kamu bisa pakai untuk masukin ke tablet ini Oke udah yuk lanjut langsung kita ke tabletnya Oke jadi ini tabletnya guys Nah untuk tabletnya sendiri Ini ukuran layarnya 10 inch Untuk resolusinya sih Di keterangan produknya Atau speknya sih Beresolusi 1600x2560 pixel Cuma nanti kita lihat ya Seperti apa Kebenarannya Nah terus Di bagian depan ini ada display Yang ini ada Kameranya ya Di bagian belakang kayak gini Dan ini Tanpa mergas Terus ini ada kamera Di sini Nah di Pojokan sini Di samping Kita bisa Buka ya Ini ada dual SIM card Yang ukurannya gede Jadi bukan nano SIM Tapi ini masih SIM yang kayak dulu gitu Terus ini ada Untuk micro Oh untuk micro SD ya Pasang lagi Nah di atas ini ada Port USB untuk charging Terus Speakernya ada di samping ini guys Oke lanjut Langsung aja kita hidupkan Oh disini ada Tombol power dan volume Plus audio jack 3,5 mm Jadi kita hidupin ya Nah Oke jadi ini tampilan Utama dari tablet ini guys Nah kalau di keterangannya sih Tablet ini punya fitur utama Seperti dia udah pake Android 8.0 Terus media Tech Helio DK Core X20 Layar 10 inch Dengan resolusi 2560 x 1600 pixel Dan 4 GB RAM Dan 64 GB ROM guys Nah ini ya Untuk harganya sendiri Ini 877 ribu ya Cukup murah Nah jadi disini Setelah saya Cobain Seperti biasa Tablet ini Bukan spek yang sebenarnya ya Yang tertulis Nah disini untuk layarnya Sudah download Di CPU ID Ini kalau untuk Ukuran layarnya Benar 10 inch Cuma untuk resolusinya Ini 70 Ini guys 737 pixel X 1280 pixel Nah untuk RAM nya sendiri Ini Juga Gak benar-benar 4 GB ya Jadi untuk RAM nya ini Kisaran 1 GB Atau 2 GB Cuman kalau Internal nya sih Ini 16 GB Guys Nah sebenarnya Tablet ini Gak terlalu jelek sih guys Untuk Tablet Kisaran harga 800 ribu ya Jadi misal Untuk nonton Youtube pun Ini sudah cukup Enak ya Karena layarnya Yang gede Ini ya Kita cari Nonton video Coba ya Gadget in Jadi untuk speaker nya Dia ada di bagian belakang ya Suaranya kayak gini Dan ini yang bunyi Cuman sebelah sini aja guys Yang ini Gak bunyi ya Karena ukuran layarnya Yang gede Tablet ini Lebih cocok Untuk kayak nonton video Atau Browsing ya Sekedar browsing Terus kita coba tes Untuk kameranya ya guys Jadi untuk kamera depannya Kayak gini nih Iya Hasilnya Kayak gini Ini ya Tuh kamera belakangnya Kita tes aja ya Kamera belakangnya Kayak gini guys Ini kamera belakangnya Kayak gini nih Kamera belakangnya Masih cukup lumayan Cuman kalau kamera depannya Sih Enggak begitu Bagus ya Nah jadi ini Aku udah download aplikasi ya Karena untuk ngecek speknya Dan speknya memang benar Tidak seperti yang tertulis ya Jadi untuk RAM terus Internalnya Layarnya Dan juga OS Androidnya itu Memang gak sesuai guys Jadi kita bisa lihat disini ya Untuk OS Androidnya Ini pakai 8.1 Tapi ketika dipencet kayak gini Munculnya dia Android KitKat guys Nih Android KitKat 8.1 Cukup lucu juga ya Apalagi disini nih Disini yang paling unik Jadi ini udah pre-install Namanya Antutu Benchmark ya Dan setelah dibuka Sudah saya tes ya Dan dia dapet skor Berapa nih Tara 16.000 Tablet under 2019 Dapet skor 16.000 Ya Kayaknya gimana gitu ya Cuma sih ini Antutu Antutu Benchmark Jaman dulu ya Jadi gak bisa Dibuat patokan Untuk mengetes Seberapa performa Untuk tablet Atau HP Jaman sekarang Guys Ini Antutu Versi berapa nih Versi 4 Kayaknya udah 3 tahun lalu 4 tahun lalu ya Nah jadi disini Saya juga Sudah install PUBG Mobile Tapi ini yang Versi LED Dan ini Cukup bisa Dimainkan loh guys Lihat nih Jadi tablet ini Cukup menarik ya Bisa main PUBG Mobile Guys Rame tuh Jadi nanti kita Ngetes Kalau udah ngekill ya Oke Cukup Kita langsung Cari musuh saja Itu ada orang tuh Kayaknya tuh Tegel dulu Baru Iya bisa ngekill ya Mantap Oke gitu aja Untuk unboxing Tablet kali ini ya Jadi buat kalian yang Pengen nyobain Beli atau belanja Tablet keren Keren Selain ini ya Kalian boleh Langsung kunjungi Di bengkut.com Di link yang ada Di deskripsi Di bawah Dan untuk tablet ini Sebenarnya juga Nggak mahal Wajar mengingat Harganya yang 800 ribuan Punya spek Yang didapat ini Wajar Cuma menurut saya Kurangnya di Androidnya aja ya Jadi Androidnya tuh Kelihatan udah Jadul banget Jadi kayaknya sih Ini lebih cocok Untuk anak-anak aja deh Misal di install YouTube Kids Itu kayaknya Lebih Bermanfaat ya Daripada harus Minjem HP orang tua Atau Dibeliin HP yang Sejutaan Kayaknya ini Lebih cocok deh Apalagi ini juga Sudah ada SIM cardnya ya Dual SIM card Walaupun Konektivitasnya Masih 3G Oke deh Coba kasih komentar Kalian Tentang tablet Dari Banggood ini Sekian dari saya Ade Terima kasih Dari menonton Dan sampai ketemu Di video selanjutnya Yuk Sampai jumpa